Selamat pagi para warga, boleh dikata kamstip atau saya ingin sedikit bercerita tentang kemarin pengalaman saya pada saat Sabtu dan Minggu. Fenomena banyaknya kendaraan yang menggunakan lampu hasad tidak sesuai peruntukannya, kadang juga pada kendaraan yang sendirian atau bahkan lebih banyak digunakan pada saat kendaraan-kendaraan berkonvoy, ini tidak dibenarkan, karena lampu hasad atau lampu bahaya ini hanya digunakan pada saat darurat. Ini sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Lampu hasad ini biasanya dibareng dengan penggunaan segi tiga pengaman di belakang, karena pada saat bahaya terjadi insiden pada saat mengemudi pada kendaraan, kendaraan yang harus, alisilahnya memaksa kendaraan untuk menepi atau ke arah bahu jalan, gunakan lampu hasad. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika kendaraan ini berjalan pada saat dilakukan di jalan raya baik sendirian dan memperkonvoy menggunakan lampu hasad? Jawabannya hanya dua. Satu lupa atau dua, mereka tidak tahu fungsi lampu hasad. Sepakati dulu bahwa kita di jalan melakukan komunikasi dengan pengemudi lain, yaitu menggunakan lampu alat-alat isyarat lainnya, seperti lampu dan lakson. Jadi para warga yang sekarang sudah tahu fungsi dari lampu hasad, diharapkan bijak dalam berkomunikasi di jalan raya. Semoga para warga diberikan rezeki yang melimpah dan banyak uang hari ini. Terima kasih para warga.